Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Setiap amal kebaikan pasti ada balasan pahalanya Namun kadarnya tentu saja merupakan urusan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat yaumul hisab nanti Pahala dan dosa manusia akan ditimbang dengan perhitungan yang amat teliti Saat itu manusia hanya berharap keberkahan atas setiap perbuatan baik Yang dilakukan selama hidup di dunia Akan tetapi karena sifat rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Ia memberikan pahala berlipat kepada siapa yang dia kehendaki Ternyata hal ini sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Tentang golongan manusia yang akan mendapatkan pahala dua kali lipat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lantas siapakah golongan orang yang akan mendapatkan pahala berlipat itu Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pertama Istri-istri Nabi Muhammad s.a.w. Golongan pertama yang akan mendapatkan pahala dua kali lipat ini Adalah para istri Rasulullah Muhammad s.a.w. Mereka dijanjikan mendapatkan pahala berlipat oleh Allah Karena selalu taat kepada Nabi Dan selalu melayani Nabi dalam setiap dakwahnya Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam Al-Quran Barang siapa di antara kamu sekalian Istri-istri Nabi Tetap taat kepada Allah dan Rasulnya Serta mengerjakan amal yang soleh Niscaya kami memberikan pahala dua kali lipat Dan kami sediakan baginya Rizki yang mulia Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 31 Kedua Orang yang bersedekah kepada karib kerabat Memberikan sesuatu kepada orang lain Merupakan bentuk dari sedekah Amalan ini sangat dianjurkan Sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama Namun ternyata Bersedekah kepada karib kerabat Yang membutuhkan adalah lebih utama Karena selain membantu mereka Amalan ini bisa memperarat Tali silaturahmi Orang yang melakukan hal ini Akan diganjar dua pahala oleh Allah s.w.t Hal ini sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah Dan bersedekah kepada kerabat Ada dua pahala Sedekah dan silaturahim Hadis Riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat Tentang sedekah kepada suami Dan anak-anak yatim Yang berada dalam asuhannya Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda Keduanya mendapatkan pahala Menyambung kekerabatan Dan pahala sedekah Hadis Riwayat Muslim 3. Seorang Hakim dan Ulama yang Adil Seorang Hakim dan Ulama yang Ahli Dalam beriztihar Memiliki kekuatan penuh Dalam memutuskan suatu perkara Seseorang yang telah mengambil keputusan Yang sesuai dengan hukum Allah Setelah berusaha dengan seadil-adilnya Terhadap apa yang diputuskan Mereka akan diganjar pahala dua kali lipat Oleh Allah s.w.t Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w. Ketika seorang Hakim akan menghukumi Lalu bersungguh-sungguh Kemudian benar hukumannya Maka dia mendapatkan dua pahala Apabila keliru Dia mendapat satu pahala Hadis Riwayat Muslim Keempat Orang yang mengulangi solatnya Ketika menjumpai air wudhu Golongan selanjutnya Yang akan mendapatkan pahala dua kali lipat Adalah mereka Yang mengulang solatnya Ketika menjumpai air Setelah sebelumnya bersuci Dengan cara tayamum Dari Abu Sa'id Al-Hudri R.A. berkata Dua orang lelaki keluar Untuk berpergian atau safar Waktu solat tiba Padahal keduanya Tidak membawa air Keduanya lantas bertayamum Dengan tanah yang suci Lalu solat Setelah solat Keduanya mendapatkan air Pada waktu solat tersebut Salah satunya mengulangi solatnya Dengan berwudhu Sedangkan yang satunya Tidak mengulangi Keduanya kemudian mendatangi Nabi S.A.W. Dan menceritakan hal tersebut Beliau bersabda Kepada orang yang tidak mengulangi solatnya Engkau sesuai dengan sunnah Dan solatmu telah sah Adapun kepada orang yang berwudhu Dan mengulangi solatnya Nabi bersabda Engkau mendapatkan pahala Dua kali Hadis riwayat Abu Daun Kelima Orang yang membaca Al-Quran Meskipun terbata-bata Orang yang berusaha keras Membaca Al-Quran Meski dengan terbata-bata Juga akan mendapatkan balasan Dua kali lipat pahala Dua pahala ini Didapatkan atas kesulitan Ketika belajar membaca Al-Quran Dan pahala saat membaca Kalam Allah tersebut Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W. Orang yang pandai membaca Al-Quran Akan bersama malaikat pencatat yang mulia Lagi baik Sementara itu Yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata Dalam keadaan merasa berat Ia mendapatkan dua pahala Hadis riwayat Mutafakun Aleyh Sahabat Cinta Islam Channel Tidak hanya lima golongan di atas saja Yang akan mendapatkan pahala Dua kali lipat Dalam sebuah hadis Dari Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah S.A.W. bersabda Tiga golongan Yang mereka diberi pahala dua kali Pertama seorang ahli kitab Yang beriman kepada Nabi-Nya Dan mendapati Nabi Muhammad S.A.W. Lalu beriman kepada beliau Mengikutinya Dan mempercayainya Maka dia mendapatkan dua pahala Kedua Budak sahaya Yang menunaikan kewajiban terhadap Allah Dan kewajiban terhadap Tuhannya Ia mendapatkan dua pahala Dan yang ketiga Seorang yang memiliki budak perempuan Lalu memberinya makan Dan bagus dalam hal memberi makannya Kemudian mendidiknya Dan bagus dalam mendidiknya Lalu dia memerdekakannya Dan menikahinya Maka dia mendapat dua pahala Hadis Riwayat Al-Bukhori Dan Muslim Marilah kita berdoa kepada Allah Semoga kita termasuk Kedalam salah satu Dari golongan orang Yang mendapatkan pahala Dua kali lipat ini Amin Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan Kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati